Serangan Kelapa Fir, apa kalian akan pergi piknik? Kakek, mereka akan melakukan internasional safari, culbul. Mereka akan duduk di atas keledai, perlihatkan wortel padanya, dan mengajaknya berjalan-jalan sambil melihat pemandangan di dana. Kakek, kau tidak perlu cemas. Kami pergi dulu ya. Baiklah, selamat bersenang-senang. Saat dia menggangguku, aku tidak masalah. Tapi, jika dia mengejek temanku, aku benar-benar tidak suka. Ayo, kita berikan dia pelajaran saja. Baiklah, ini menyenangkan. Imli, kita tidak akan membagikan rahasia tentang keledai kita, kan? Rahasia yang mana? Bahwa dengan satu ciuman pada kepala keledai, kepalanya berubah menjadi kemudi dan kakinya menjadi roda. Dan jika kau mau, bisa menjadi seperti motor. Oh ya, aku pernah membaca cerita itu. Untung saja, Banti tidak di sini untuk mengetahui rahasia ini. Ayo, kita pergi berpiknik. Kakek, aku akan berbagi rahasia dan memperlihatkannya pada kalian. Bahwa keledai bisa berubah menjadi mobil atau juga motor. Dan dapat berjalan cepat. Semua burunya menempel di mulutku. Sekarang lihatlah, kepalanya akan berubah menjadi kemudi dan kakinya menjadi roda. Sekarang, kau rasakan bagaimana rasa tak menunggangi keledai? Tolong! Ibu! Aku ingin sekali minum air kelapa. Aku akan jatuhkan satu kelapa sekarang juga. Aduh! Aduh, sakit! Aku berharap kelapa itu bisa jatuh sendiri. Aku bisa minum air kelapa yang banyak. Aglam, bagdam, alam palam, ikadem, tekidum, dum, damdum. Semua kelapa dari pohon jatuhlah sendiri di hadapan culbul. Wow, Fir, lihatlah, kelapa ini turun dengan sendirinya. Lihat, dia akan membelah salah satu teman kelapa kita. Serang! Apa yang kulakukan di sini? Jintu, jangan pergi begitu saja setelah membuat kelapa dengan kekuatanmu itu. Kau siapa? Ayo, aku akan beritahu padamu. Jintu, hentikan mereka. Mereka melarikan diri. Aglam, baglam, alam palam, ikadem, tekadum, dum, dum, dum. Hei, berhenti! Jangan bergerak! Aku bilang berhenti! Mereka terbuat dari kekuatanku itu alasannya kenapa mantraku tidak berhasil pada mereka. Sebelum mereka sadar kekuatanku tidak akan bisa digunakan pada mereka. Ayo cepat tangkap mereka! Jatihan Jatihan Hei, ini tidak pernah terjadi sebelumnya di kota kami Hei, apa-apaan ini? Kenapa kau menabrakku? Aduh, apa yang terjadi? Hei, apa-apaan ini? Mereka mengambil mobilku Tolong dia mengambil sepeda motorku Tolong dia mengambil motorku Motorku, motorku Jintu, lakukan sesuatu Tangkap mereka dan hentikan Berhenti Berhenti Hei, ada apa ini? Tolong! 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 Pesta sudah berakhir! Terus kelapa, semang! Berhenti Berhenti Fir? Imli, mana Jento? Katakan, di mana dia? Bilang padanya, gunakan kekuatan untuk memperbaiki semua ini. Dengarkan, teman-teman, kembalilah ke pohonmu, jika tidak aku akan marah. Di mana aku? Untuk apa aku ada di sini? Ya Tuhan, apa yang kau lakukan padanya? Kapan ini akan berakhir? Kau apa? Serang! Fit, mereka akan kembali lagi. Carilah jalan keluar dari masalah ini. Jento bilang untuk mengembalikan mereka lagi hanya dengan kekuatannya yang bisa digunakan. Apa yang kau katakan, Imli? Ih, kau harus melakukan sesuatu agar mereka sadar dan kembali ke pohon itu. Julbul, di mana kelapa itu berada? Kau bawakan aku makanan cepat saji, setelah itu Fir bisa melawan mereka. Baiklah, aku akan membawakanmu makanan. Pak Sukan, capung anak ini dari semua sisif dan serang bersama-sama! Imli, berdirilah yang jauh. Jika tidak, dirimu akan terluka. Aku pergi dulu. Tapi ingatlah satu hal, bahwa kelapa-kelapa ini sudah seperti pasukan tentara. Setelah Jento datang, maka keadaannya baru bisa diperbaiki. Jento, dengarkan. Teman-teman dan pasukan, kita harus bertarung! Jangan menyerah! Berhenti! Tunggu sebentar! Salam! Aku adalah pemimpin kelapa. Setelah aku tahu bahwa kalian sudah datang ke sini melakukan semuanya, bagus sekali! Kalian semua bertarung dengan sangat baik! Anak itu telah pergi dan meninggalkan kita. Kemenangan jadi milik kalian! Kalian semua pasti lelah. Pulanglah dan istirahatlah. Semoga kalian semua bisa beristirahat dengan baik. Ya! Tolong kembalikan kelapa-kelapa ini pada tempatnya. Lakukanlah sekarang. Baiklah. Agdam, bagdam, alam, palam, ikadam, tiga dum, 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 dum. Imli, terima kasih ya. Itu ide yang sangat luar biasa. Nah, Chulbul, sekarang kau lihat kan? Jangan pernah kau minta kelapa jatuh dari pohon lagi. Sekarang kau sudah tahu seperti apa rasanya. Aku lebih sedang makan wortel. Air kelapa harganya terlalu mahal. Terima kasih telah menonton!